Intro Selamat datang kembali di channel Master Military Rudal anti kapal Harpoon adalah salah satu rudal paling umum dari kelasnya yang banyak digunakan Sejak memasuki produksi dengan McDonnell Douglas atau sekarang bagian dari Boeing pada tahun 1975 Lebih dari 7.000 unit telah diproduksi Melengkapi ratusan kapal di seluruh dunia dengan harga yang relatif murah yaitu sekitar 1,5 juta USD Sistem senjata ini juga serba guna karena mampu diluncurkan dari pesawat terbang, truk maupun kapal selam Fakta yang tidak banyak diketahui tentang rudal ini adalah bahwa rudal ini awalnya dikembangkan sebagai senjata melawan kapal selam Dengan kemampuan penelusuran lautnya, rudal ini pada awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan kapal diesel yang mengisi ulang baterai mereka di permukaan Proyek pengembangan rudal Harpoon ini pada awalnya berjalan lambat Sampai pada perang 6 hari pada tahun 1967 antara Israel dan Mesir berkobar Selama perang tersebut, Mesir menenggelamkan kapal Israel INS Elliot dari jarak 14 mil dengan rudal anti kapal stik buatan Soviet Yang diluncurkan dari kapal patroli kecil Ini adalah kapal pertama dalam sejarah yang ditenggelamkan oleh rudal anti kapal Peristiwa ini pun meyakinkan Angkatan Laut Amerika bahwa mereka membutuhkan sebuah rudal anti kapal yang berdedikasi dan untuk menghemat waktu dan juga uang Kejadian itu juga membuat terkejut perwira senior Angkatan Laut Amerika Pada tahun 1970, Laksamana Ilmo Zamwo, Kepala Operasi Angkatan Laut, mempercepat proyek Harpoon tersebut Dan 7 tahun kemudian, Harpoon pertama berhasil dikerahkan Harpoon sendiri adalah rudal anti kapal subsonik eksplosif tinggi di atas Jakrawala Ia melacak menggunakan radar aktif dan meledak pada target Rudal ini dilengkapi dengan hulu redak penetrasi 221 kilogram Tenaga penggeraknya berasal dari turbojet CAE C402-400 yang menghasilkan daya dorong 300 kilogram Yang memungkinkan Harpoon melaju dengan kecepatan sekitar Mars 0,5 atau 617 km per jam Harpoon telah melalui beberapa tahap perkembangan yang biasa dikenal sebagai blok Model awal dikenal sebagai blok 1 Ketika mendekati target, Harpoon blok 1 akan meningkatkan ketinggian sebelum tiba-tiba menyelam ke arah target Sementara blok 1B menghapus fitur ini Dan blok 1C menjadikan fitur tersebut sebagai opsional Pada blok 1D, memiliki jangkauan yang meningkat dan kemampuan serangan ulang Blok 1G adalah versi yang disempurnakan dari Slam Air Yang dikembangkan dengan kemampuan serangan ulang atau re-attack dan image comparison ability Blok 1C adalah peningkatan yang membuat Harpoon dapat menembak sasaran darat dan laut Sementara blok 2 adalah model operasional baru di jalur Harpoon Fitur baru tersebut meningkatkan resistensi terhadap tindakan balasan dan penarketan yang lebih baik Harpoon pertama kali melihat pertempuran pada tahun 1980 dalam Perang Irak-Iran Sejak itu, ia juga digunakan dalam konflik Amerika-Libya pada tahun 1986 dan tahun 1988 dalam operasi Amerika di Teluk Persia Saat ini, sekitar 30 negara menggunakan Harpoon Termasuk Australia, Kora Selatan, Kanada, Brazil, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Taiwan, Jerman, Turki, Israel, India, Jepang, dan juga Inggris Dewasa ini, Harpoon terus digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya Harpoon pun dimodifikasi untuk meningkatkan performa daya gempurnya Seperti versi Blok 1C, Blok 1G, Blok 2, dan yang termutakhir adalah Blok 3 Pada Harpoon Blok 3, rudal ini mampu diluncurkan dengan pola VLS atau Vertical Launching System Artinya, rudal ini bisa ditembakkan dari posisi meluncur ke atas untuk selanjutnya mencari target sasaran sesuai koordinat yang sudah ditentukan Pola VLS ini mirip yang diterapkan pada rudal jelajah temahok dan rudal antikapal Yakhon Terdapat beberapa versi dari Harpoon Di antaranya adalah AKM-84 Versi ini untuk peluncuran dari pesawat sayat tetap RGM-84 adalah varian yang diluncurkan dari permukaan Rudal ini dilengkapi dengan roket pendorong bahan bakar padat yang dapat dilepas untuk penerbangan awal UGM-84 adalah model varian untuk penggunaan kapal selam Ia juga disebut sebagai Sub Harpoon Rudal ini juga memiliki pendorong jet yang lebih panjang dan lebih berat daripada AKM-84 AKM-84E Slam atau Stand Off Land Attack Missile Varian ini adalah rudal jelajah serangan darat berpemandu infrared yang bisa diluncurkan di semua kondisi cuaca Yang dikembangkan dari AKM-84 pada tahun 1990 dengan jangkauan setidaknya 110 km Pada dasarnya, varian ini adalah rudal AKM-84 yang lebih panjang, lebih berat dan dimodifikasi dengan hulu ledak rudal temahok Varian senjata ini juga bisa diluncurkan dari pesawat terbang seperti F-18 Hornet, A-6 Intruder, P-3 Orion, dan S-3 Viking AGM-84H atau K-SLAM-R adalah versi perbaikan dari AGM-84E pada tahun 2000 Kisaran jelajahnya kemudian ditingkatkan hingga 250 km dan memiliki circular error probe terbaik dari rudal di Angkatan Laut Amerika Indonesia sendiri termasuk negara yang beruntung bisa ikut mengoperasikan rudal ini Di kawasan ASEAN, diketahui bahwa Singapura juga mengadopsi harpoon Bila Indonesia hanya memiliki jenis RGM-84, maka Singapura sudah mengadopsi jenis RGM-84 Harpoon untuk kelas fast patrol boot dan jenis AGM-84 yang ditempatkan pada pesawat patroli maritim Seperti biasa, bagi kalian yang menyukai video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe Saya Master Military dan terima kasih Sub indo by broth3rmax